Harga telur ayam di Kabupaten Ponorogo melejit di harga Rp30.000 hingga Rp31.000 per kilonya. Omset pedagang turun drastis dikarenakan peminat telur ayam menurun. Naiknya harga telur selama sepekan terakhir membuat sejumlah pedagang telur di Ponorogo mengalami penurunan omset. Terpantau harga telur di Ponorogo berkisar antara Rp30.000 hingga Rp31.000 per kilogram. Harga ini mengalami kenaikan sekitar Rp3.000 di mana sebelumnya untuk harga telur stabil di Rp28.000 sejak usai Hari Raya Idul Fitri kemarin. Agen dan pedagang telur di Jalan Soekarno-Hatta Teguh Santoso menuturkan jika kenaikan harga telur ayam justru terjadi setelah lebaran. Padahal biasanya kenaikan terjadi pada saat menjelang Ramadan dan Hari Raya. Sekitaran Rp28.000. Pas ini baru tahun ini aja, setelah lebaran malah naik. Biasanya turun. Sudah berapa lama Pak naiknya ini? Ini naiknya udah semingguan. Semingguan. Kalau sebabnya apa? Kira-kira kenapa Pak? Ya mungkin dari peternaknya harga pakan untuk ayamnya itu kan naik katanya. Terus berbarengan kan katanya ada bantuan PKA atau BKP atau bantuan sosial itu turun pakenya telur. Nah itu ayamnya dokter ada telur. Berarti setak menipis juga ya Pak? Setak di kandang tipis. Teguh menduga kenaikan harga telur ini dipicu karena adanya pembagian bansos oleh pemerintah berupa bantuan panganon tunai dan program keluarga harapan. Sehingga stok telur yang seharusnya digelontorkan untuk masyarakat umum justru menjadi incaran oleh para agen-agen penyalur bantuan. Tim Liputan, CTV.